Intro Dalam kurun 2 bulan awal Di tahun 2021 ini Polsek Maron Kabupaten Propolinggo Berhasil mengungkap setidaknya 5 kasus yang terjadi di wilayah hukumnya 5 kasus itu dirilis resmi di halaman Mapolsek Maron pada Rabu 24 Februari Yang isimewa rilis oleh Kapolsek Maron Ibtu Samiran ini dibantu dengan penerjemah bahasa isyarat Ibtu Samiran mengatakan kelima kasus yang berhasil diungkap itu berbeda-beda Mulai dari tindak pidana pencurian emas di rumah seorang warga desa Brani Wetan Tersangkanya bernama Rahayu Sriwujeng 45 tahun warga desa Brani Kulon kecamatan Maron Kasus ini sudah dilimpahkan kekejaksaan Berikutnya kasus pencurian hewan ternak kambing Tersangkanya bernama Pudianto 35 tahun warga desa pesawahan kecamatan Tiris Kemudian ada kasus pengancaman pria terhadap mantan istrinya menggunakan celurit Tindak pengancaman terjadi saat pelaku hendak menjemput anaknya yang tinggal bersama istrinya Tersangka kasus ini bernama Abdullah 32 tahun warga desa Brani Kecamatan Maron Sedangkan istrinya bernama Miftahul Jannah juga warga Brani Kulon kecamatan Maron Tersangka pelakunya bernama Muhammad 28 tahun warga desa Tologosari kecamatan Tiris Lalu ada Wiko Winarso 35 tahun warga desa Brumbungan Kidul kecamatan Maron Yang menjadi tersangka kasus membawa senjata tajam tanpa izin Ditemukan barang kukit dan tersangka di desa pesawahan kecamatan Tiris Kita amankan, kita lakukan pemeriksaan dan juga penyidikan Hasil interogasinya bagaimana dan dua kejadian itu motifnya seperti apa dan penyebabnya Sehingga terjadi aksi penjurian Ya yang bersangkutan intinya masalah apa ekonomi Alasannya untuk anak-anak punya pekerjaan Sehingga dia melakukan tidak pidana seperti yang dilakukan Nah ini yang penipuan yang 378-37 Tersangka Muhammad yang ranmor ini Jadi tersangka Muhammad ini datang ke korban Pura-pura dia membeli sepeda motor Setelah coba-coba baik lampu, areting dan lain sebagainya Nah setelah dicoba dibawa kabur sepeda itu Setelah itu korban melapor ke Polsek Maron Dalam tempoh 14 hari kita akan penyelidikan Tersangka kita lakukan penangkapan di wilayah kota Di Kecamatan Tanigaran Tanigaran, Kecamatan Tanigaran Sehingga kita amankan di sana berserah BB-nya Kita bawa ke Polsek, kita lakukan proses hidup Untuk penggelapannya ancaman hukumnya 4 tahun Laporan Zainul Rifan, Tada Today TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.